PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kabar duka dari salah satu pekerja migran Indonesia yaitu Tadek Rui Astika meninggal dunia secara mendadak. Inilah detik-detik kedatangan jenazah Kadek Rui di rumah duka pada tanggal 24 November 2023. Kadek Rui Astika yang masih berumur 20 tahun ini adalah mahasiswa asal Bali yang meninggal di kamar hotel di kota Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Diketahui Rui berangkat ke Amerika Serikat pada tanggal 30 Oktober 2023 untuk mengikuti program magang selama satu tahun, tetapi baru tiga hari kerja di sana, tiba-tiba ia sudah ditemukan dalam keadaan meninggal pada tanggal 5 November 2023. Sampai saat ini belum diketahui penyebab ia meninggal dunia, pihak keluarga masih menunggu hasil atopsi. Berkat bantuan dari seseorang bernama Edi Suartana yang menggalangkan dana lewat akun Facebooknya, akhirnya jenazah Rui sampai di Bali hari ini. Sebab uang asuransi akan cair jika hasil atopsi sudah keluar, dan Edi mengatakan bahwasannya hasil atopsi akan keluar sekitar 1-2 bulan. Sebelum pergi magang ke Amerika, Rui juga pernah magang di Perancis selama 6 bulan sebagai tukang masak. Pihak keluarga pun sangat berterima kasih kepada Edi dan para donatur yang memberikan bantuan agar jenazah Rui bisa sampai di Bali. Untuk seluruh biaya kepulangan Rui adalah sebesar 12.500 dolar Amerika atau setara 200 juta rupiah. Dan untuk dana yang terkumpul sebesar 16.200 dolar Amerika atau setara 250 juta rupiah. Sisa uang donasi tersebut akan digunakan untuk proses upacara ngabennya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan Admin ceritakan saat proses pengabenannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.